PEMBICARA 1 5,32 persen ini tahun 2009 sempat naik sedikit saja 2014 6,53 persen. Nah Mas Romy kalau tadi itu banyak sekali gitu cita-cita yang pengen dilakukan lewat P3 begitu. Tapi kalau melihat perolehan suaranya P3 ini sepertinya ini sempat turun naik dan sempat jatuh begitu bahkan ya. Pede enggak nih untuk 2019? Saya punya kepercayaan diri pertama hari ini di seluruh partai parlemen ketua umum termuda adalah ketua umum partai persatuan pembangunan. Dan 2019 39 persen pemilih kita usianya di bawah 40 tahun usia yang kepalanya masih sama dengan saya. Saya satu-satunya ketua umum partai politik yang kepala empat. Saya bukan sedang memperhadapkan generasi mohon maaf Kang Asep atau Mas Kris. Tetapi kita berbicara adalah tingkat kecepatan kita di dalam merespons isu. Tingkat kemampuan kita dalam mengadaptasi perubahan. Satu. Yang kedua saya melihat bahwa ada nuansa baru dan gairah berpartai. Saya selalu katakan kepada rekan-rekan pasca konflik. Seluruh cobaan yang tidak menghancurkanmu akan menguatkanmu. Dan kami melalui itu dan insya Allah ini akan membuat partai persatuan. Jadi gini, ini dari tadi kan Mas Romy belum secara eksplisit ya kan. Artinya masih ada, ya bahasanya masih normatif. Sebenarnya yang dibutuhkan untuk RI2 yang bisa mendampingi Jokowi di 2019 itu sebenarnya kualifikasinya seperti apa? Apakah kategorinya santri yang nasionalis atau nasionalis yang santri? Profiling yang paling pas sebenarnya santri nasionalis yang intelek dan mudah. Kenapa? Pertama, santri dibutuhkan untuk mengademkan kontestasi. Supaya warna yang tercipta hari ini kan di Jawa Barat juga begitu. Tadi malam saya menghadiri deklarasi Emil UU. Kemudian di Jawa Tengah juga sama, nasionalis dan santri begitu. Sehingga ini akan merupakan kombinasi yang ideal. Dan jangan lupa Republik ini berdiri di bawah Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta itu juga seorang putra dari Mursyid Torikoh Syadiliyah di Sumatera Barat. Jadi memang dari awal Republik ini begitu, satu. Yang kedua, kenapa harus intelek? Karena kita sedang berbicara transformasi menuju masyarakat digital. Kita sedang berbicara revolusi industri 4.0. Kita sedang berbicara tentang disrupsi ekonomi. Kita sedang berbicara lompatan teknologi. Itu yang kedua, kenapa harus intelek? Dia harus bisa diterima masyarakat perkotaan, terutama yang memiliki kecenderungan science tech yang cukup kuat. Dan yang ketiga, mengapa harus muda? Tadi saya sudah sebutkan, 39% pemilih kita pada tahun 2019, usianya 40 tahun ke bawah, ini gak main-main. Dan merekalah yang kemudian familiar dengan gadget, mereka lebih cepat menerima informasi, mereka lebih cepat menggerakkan perubahan, mereka lebih adaptif dengan ide-ide baru, dan mereka lebih terbuka dengan demokrasi digital kita. Masalah lain, kualifikasi santri, nasionalis, intelektual, itu sekarang ada kadernya di P3? Bukan ada di partai lain? Ada di P3, ada juga di tempat lain. Terima kasih. Mas Soami, dari tadi dibentulkan merah, hijau, merah, hijau, soalnya nasionalis sama agama, terutama Islamis gitu kan. Padahal sebenarnya kan ada yang warna biru, ada warna kuning gitu kan, atau warna-warna lain, ada yang putih gitu. Nah saya pikir ketika dibentul-bentulkan masalah agama, saya khawatir nanti 2019 justru dimunculkan isu pertentangan ini. Bukankah kita sudah lewat masa-masa itu gitu? Kenapa itu harus dibahas terus? Saya khawatir 2019 dimunculkan di pertentangan, kita tidak pernah selesai membahas dua kubu ini gitu. Bangsa ini sejak awal dilahirkan dengan nasionalis dan agama. Hanya bedanya ingat dulu Bung Karno pernah memasukkan satu unsur, yaitu Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Dan itulah yang kemudian hilang salah satunya dari republik ini dan dilarang, yaitu komunisme. Tetapi nasionalis dan agama itu akan tetap ada. Kenapa itulah yang melandasi bangsa ini tetap ada dan sampai hari ini tetap utuh? Karena sila pertama kita sila ketuhanan, sudah pasti di situ yang melakukan pengawalannya bukan hanya kaum nasionalis tetapi kaum agamawan. Dan sila ketiga adalah persatuan. Sudah pasti kaum agamawan pun berkepentingan republik ini bersatu. Itulah kenapa kemudian nasionalis dan agama ini tidak boleh ditinggalkan sampai kapanpun selama kita menginginkan NKRI tetap berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan itu akan tetap menjadi abadi selama-lamanya. Saya kira itu. Oke, Mas Romi, tapi kalau Mas Romi sendiri melihat potensi politik identitas, agama, itu akan dimainkan lagi enggak dalam real press? Amartya Sen mengarang satu buku tentang kekerasan dan politik identitas. Di mana dia menyoroti bahwa di seluruh belahan dunia sedang terjadi penguatan identitas yang berbasis primordialisme. Bisa agama, bisa suku, bisa kelompok, bisa golongan, bisa apapun. Sehingga ini yang kemudian harus kita redam. Bagaimana di tengah menguatnya politik identitas tetapi yang terjadi adalah hubungan saling menghormati, saling menghargai, koeksistensi. Bahwa Anda boleh begitu, saya pun boleh begini. Kalau Anda punya keyakinan demikian, saya pun boleh punya keyakinan demikian. Dan itu yang kita perlu didik kepada masyarakat kita dan itu membutuhkan kearifan oleh seorang pemimpin. Oke, silakan Ibu Siti. Pak Jokowi sedang melakukan shopping list. Siapa yang patut tepat untuk menjadi cawapresnya, nantinya menjadi cawapres. Apakah Mas Romi dalam konteks ini mampu meyakinkan itu dengan jawaban yang flowing tadi itu, formula apa yang ditawarkan kepada Pak Jokowi? Pertama, saya tidak pernah bermimpi, berkeinginan atau merencanakan menjadi cawapres sehingga saya tidak merasa menjadi bahagian dari list yang mau dishoppingi. Menjadi list yang mau dibelanjai. Masa iya. Yang kedua, saya selalu menyampaikan kepada beliau Pak, kita berbicara bukan hanya kebutuhan elektoral. Karena saya yakin dengan rekod elektoral yang dimiliki Pak Jokowi hari ini, maka sebenarnya siapapun yang mendampingi Pak Jokowi, insya Allah kalau itu memang sudah dikehendaki, beliau akan dipercaya lagi. Karena itu yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan. Apa yang harus didongkrak supaya kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu oke untuk next election? Ketika awal beliau masih presiden terpilih, saya sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi, Pak ada satu yang perlu diselesaikan, tetapi kalau Bapak mengambil posisi itu diselesaikan, akan menjadi long life memorabilia yang diingat oleh seluruh masyarakat pada saatnya nanti, tetapi dalam jangka pendek akan tidak mengangkat elektoral Bapak. Apa itu infrastruktur? Kenapa? Karena itu adalah solusi jangka menengah dan panjang. Hari ini seluruh gegap gembita pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah relatif belum memberikan dampak ekonomi, apalagi sampai tingkat paling bawah. Tetapi begitu nanti pekerjaan ini mulai selesai di akhir 2018, di awal 2019, maka itu akan kemudian memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat, baru kemudian masyarakat akan merasakan, oh iya dulu kita dari Jakarta ke Surabaya kita butuh sampai 12 sampai 15 jam, sekarang dengan adanya jalan tol cuma 8 jam. Itu akan terasa. Nah ketika terasa, seeing is believing. Ketika kemudian orang itu melihat, merasakan, maka itu nanti akan bukan hanya ainul yakin, tetapi hakul yakin. Betul, ternyata yang dilakukan pemerintah ini merupakan pertimbangan jangka panjang yang terakhir. Sekarang kita masuk ke segmen rapid fire question atau trivia, kita katakan di sini, Mas Romy, ini kita punya waktu 1 menit, ada 10 pertanyaan, jadi Mas Romy harus menjawab kata pertama yang ada di pikirkan, ada di pikiran, kita mulai. Jan Farid. Sahabat. Santri atau politisi? Santri politisi. Jokowi. Humble. Prabowo. Seorang pesaing yang santun. Lagu terakhir yang didengar? The Ripping Tens. The apa? The Ripping Tens. The Ripping Tens, oke. Basis paling hits di Indonesia? Mates. Fadlizon. Fadlizon, seorang kritisi yang dibutuhkan untuk memastikan kritik dan checks and balance berjalan. Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa, adiknya Partai Persatuan Pembangunan. Cak Imin atau Cak Lontong? Cak Imin. Wapres atau Ketua Partai? Ketua Partai. Baik, konsisten ternyata. Terima kasih Mas Romy. Demikianlah sudah Q&A pada hari ini. Jurus PDKT tetaplah bersama kami. Kita masih akan hadirkan program lain. Dan terima kasih pada para panelis, para audiens, dan juga tentunya Mas Romy sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih.